kali ini saya akan masak ikan tongkol kuasa pertama-tama ikan tongkolnya kita potong terlebih dahulu seperti ini bahan utamanya itu ada 4 kg ikan tongkol lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ini ada 600 gram belimbing wuluh 100 gram bawang merah 100 gram bawang putih 31 gram kemiri 36 gram lengkuas 29 gram kunyit 19 gram jahe 10 lembar daun jeruk 10 lembar daun salam 4 ruas serai oke nanti kita lihat proses pembuatannya seperti apa kita akan blender bumbu halus untuk tongkol kuah asemnya kita siapkan juga bumbu yang tidak dihaluskan pertama-tama limbing guluhnya kita potong-potong miring seperti ini lalu kita juga geprek serainya bumbu yang tidak di blender sudah siap lalu kita rebus bumbu halusnya ini bumbu halus untuk ikan tongkol kuah asemnya yang direbus tadi itu sudah mendidih kita angkat lalu kita saring lalu kita saring bumbunya tadi itu kita masukkan ke dalam wajan bumbu halus bumbu halus ikan tongkol kuah asem yang sudah kita saring tadi itu kita rebus kembali seperti ini nah sekarang kita masukkan limbing guluhnya masukkan juga serainya ini bumbu yang tidak dihaluskan ya lalu daun salam kita masukkan ini gula pasir 3 sendok makan garam ini 4 sendok makan kita aduk-aduk kita masukkan bumbu kaldu ini kami gunakan masako satu bungkus kecil saja jangan banyak-banyak sekarang kita masukkan ikan tongkolnya ikan tongkolnya kita bolak-balik biar ini bumbunya meresap ke dalam ikannya dan nanti terasa nikmat dan seger harus pelan-pelan kalau tidak pelan-pelan nanti hancur ikannya kita masukkan cabai rawit hijau nya kita masukkan daun bawangnya kita masukkan daun bawangnya masukkan daun kemangi ini tongkol kuah asemnya sudah matang yang segar dan nikmat oh aroma nya ini baga lapar oh aroma nya ini baga lapar terima kasih terima kasih